Hai tutup-tutup ke tembun-tutup jadi arti jangan stress biar jadi arti jangan stress biar jadi arti dia cepat sembuh sholat sholat malam jangan jadi artis nanti nanti ya iya makannya nak marah jadi youtuber ya enggak instagramer instagramer guys kalian masih ingatkan dengan kisah ODGJ cantik yang viral beberapa waktu yang lalu bernama Rina menurut informasi meredar Rina mengalami frustasi dan stress berat pasca dirinya putus cinta ada juga versi cerita yang mengatakan bahwa Rina mengalami stress berat karena dirinya tidak bisa melanjutkan kuliah karena keluarganya tidak mampu kalau kita coba tarik lagi kasus ini ke belakang Rina ini kan saat ini usianya 20 tahun dan Rina diketahui sudah mengalami pemasungan dan mengalami gangguan jiwa selama 4 tahun jadi artinya Rina sudah mengalami gangguan jiwa sejak umurnya 16 tahun jadi kalau alasannya Rina mengalami stress berat ataupun frustasi karena dirinya tidak dapat melanjutkan kuliah rasanya enggak mungkin deh karena pada saat itu Rina masih berusia 16 tahun usia 16 tahun itu kalau usia sekolah di kisaran antara kelas 3 SMP sampai kelas 1 jadi kalau dia mengalami stress berat karena mikirin kuliah kayaknya kemungkinannya kecil karena dia aja usianya masih 16 tahun masa udah mikirin kuliah oke sebelum kalian lanjut nonton video ini buat kalian yang mungkin belum menonton video saya yang sebelumnya yang membahas soal ODGJ cantik Rina ini kalian boleh klik linknya disini di atas tonton dulu baru pindah lagi kesini biar nyambung gitu ceritanya bisa dikatakan Rina ini adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga yang sederhana Rina juga merupakan seorang anak yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia jadi Rina tinggal bersama ibunya dan saudara-saudaranya meskipun Rina adalah seorang ODGJ tapi keluarganya memperlakukan dan merawat Rina menjaga Rina dengan sangat baik dan tentunya juga mereka sangat menyayangi Rina ada pun alasan kenapa pihak keluarga memasung Rina selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini adalah karena pihak keluarga khawatir Rina akan kabur dari rumah karena dulu pernah kejadian Rina ini kabur dari rumah tanpa pengetahuan keluarga dan akhirnya keluarga sibuk mencari-cari kemana-mana jadi untuk menghindari kejadian tersebut terjadi kembali akhirnya pihak keluarga memasung Rina di dalam sebuah kamar di rumahnya jadi bukan kayak dipasung kakinya dirantai kayak gitu enggak jadi Rina hanya ditempatkan di sebuah ruangan yang terkunci kemudian pintunya itu kayak ada semacam lubang jadi lubang itu tempat Rina berkomunikasi dengan keluarganya kalau butuh apa-apa untuk kasih makan dan lain sebagainya keluarga juga bukan tanpa usaha untuk menyembuhkan Rina berbagai macam cara berbagai macam terapi dan pengobatan sudah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menyembuhkan Rina namun Rina tidak juga kunjung sembuh dan tidak juga kunjung membaik karena keluarga Rina juga memiliki keterbatasan jadi mungkin untuk melakukan pengobatan secara terus menerus itu pasti akan memakan biaya yang sangat besar dan keluarga Rina mungkin tidak mampu untuk itu namun syukurlah ada program dari pemerintah setempat bertajuk bebas pasung akhirnya dari program tersebut Rina mendapatkan pengobatan yang layak dari pemerintah setempat dan setelah mendapatkan perawatan beberapa saat di rumah sakit daerah setempat akhirnya Rina diterbangkan ke Solo untuk menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit jiwa di Solo beberapa minggu sudah berlalu pasca Rina diterbangkan ke RSJ di Solo dan kabar terbaru menyebutkan bahwa Rina saat ini dalam kondisi yang semakin membaik oke kalian pasti sudah penasaran dengan kondisi terbaru dari Rina saat ini apakah Rina sudah sembuh atau belum tapi sebelumnya bagaimana kalau kita coba flashback dulu kondisi Rina yang dulu sebelum Rina dibawa ke rumah sakit jiwa di Solo ini adalah detik-detik saat Rina dijemput oleh tim dari pemerintahan daerah setempat untuk dibawa menjalani pengobatan lebih lanjut di rumah sakit daerah setempat dan kemudian diterbangkan ke Solo dan ini adalah momen mengharukan saat Rina meminta izin kepada ibunya sekaligus juga meminta doa dan restu kepada keluarga besarnya untuk menjalani pengobatan saat berpamitan dengan anggota keluarganya Rina nampak terharu karena mungkin Rina merasa sedih karena akan berpisah dengan anggota keluarganya untuk menjalani pengobatan dan perawatan meskipun Rina dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sehat namun saya yakin di lubuk hatinya yang paling dalam Rina dapat merasakan kasih sayang dari keluarganya tentu ini merupakan kondisi yang berat bagi Rina maupun bagi keluarganya karena harus melewati waktu yang cukup panjang yaitu selama 4 tahun dalam kondisi yang tidak sehat dan dalam kondisi gangguan jiwa dan mental yang tentunya sangat menguras tenaga maupun keuangan keluarga kondisi terbarunya saat ini Rina sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan lancar jadi komunikasinya itu kadang-kadang nyambung kadang-kadang enggak jadi kayak on-off kayak gitu tapi setidaknya itu lebih baik dibandingkan sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Rina ternyata juga tertarik dengan bahasa Inggris Terbukti beberapa kali Rina ini mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris Ya meskipun agak sedikit gak nyambung Tapi setidaknya dari situ kita bisa lihat bahwa Rina ini kayaknya punya kecerdasan lah Halo, bagaimana kamu hari ini? Saya benar-benar Apa nama kamu? Rina juga bahkan sudah bisa diajak ngobrol santai sambil kutekan Belum tahu dah Nama Sopo aku tadi ngerti anak Jadi kan nama aku? Enggak main Nambil luang Nambil apa? Nambil luang Ngapain ambil luang Wadahpun kan? Tidak 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 Sombol Tidak lagi Tidak lagi Tuh, jantik-jantik rumah Jadi ini adalah namanya dibahalkan Coba Tak makan Tidak pernah Barang yang Lisa Barang itu Tapi Tidak 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 Coba Tidak 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 Kau ngurus, kau soalnya kau nganyo, kah? Weee, berarti jadi panggirin gak aman. Udah bisa main HP, tapi bukan kayak HP-nya dia, tapi dikasih pinjem doang gitu. Dia kayak ngotak-ngotik doang. Kemudian dia juga udah bisa diajak bercanda-bercanda. Cantik, kira-kira. Apa, apa? Weee. Ajakin ngobrol, Bu. Iya. Pacarnya orang mana, pacarnya? Eh, pacarnya orang mana? Sama putus cinta, tak? Eh, sampai seteras ya? Eh, putus cinta, tak? Iya. Adiknya? Iya. Adiknya, kamu? Eh, nang waras, jadi artis engkau. Bayar-bayar apa nih? Hah? Bayar berapa? Eh, jam terbangnya sampai tinggi ya lah orang, Kak. Iya lah. Gak percaya, Bu. Loh? Kamu siapa? Kayak gitu. Si Rina ini juga bahkan nanya, kamu udah punya pacar belum? Terus dia bilang kayak, saya udah punya 13 mantannya, nambah lagi satu lagi katanya kayak gitu. Terus yang lucu dia bilang, tapi sekarang saya jomblo, terus dia ketawa, hahaha kayak gitu. Rumahnya di mana? Eh? Di mana belum? Udah seteluh. Heheheheh. Udah kemantannya 13. Wih, mantannya banyak, 13. Nambah lagi satu kemarin. Siapa? Satu kemarin? Wow. Gak mau sama Mas Sati. Jomblo. Jomblo. Semangat sembuh ya? Mau sembuh nggak? Mau dong. Terus dulu. Terus dulu. Terus dulu. Terus dulu. Dan tak lupa Rina juga memohon doa agar dirinya lekas sembuh kepada para netizen. Kita doakan semoga Rina lekas sembuh ya, guys. Jadi buat kalian yang selama ini suka nanya-nanya, bagaimana kondisi terbaru Rina? Apakah Rina sudah sembuh atau belum? Jadi begitulah kondisi terbaru dari Rina saat ini. Kalau dibilang udah sembuh, ya belum. Tapi kondisinya membaik, ya. Dan saya juga mendapatkan beberapa komentar dari beberapa orang Filipina yang mengatakan bahwa informasi tentang ODGJ cantik Rina ini ternyata juga dibahas oleh media-media di Filipina. Dan akhirnya banyak orang Filipina yang penasaran sama sosok Rina ini. Wah, ternyata Rina udah terkenal sampai Filipina ya, guys. And I would like to say thank you very much to my views from the Philippines for watching my videos about Rina. And I would say that she's getting better now. And just pray for her that she gets well very soon. And I'm sorry because I haven't put the subtitle on my videos yet. Because it takes time. To be honest, I don't have enough time to do it. But thank you very much for your attention. And thank you for watching. See you.